Sayangnya Mabes Poli segera mengambil AEP ini, di proses dia memberikan keterangan palsu, pidanakan dulu. Karena dia siap menggantikan posisi ke 8 atau 7 terpidana yang masih ada di dalam. AEP dan Dede tak bisa dipisahkan dari Rudiana. Kasus PINA ini menurut Abang kasus kecelakaan atau pembunuhan? Sejak awal saya bertanya-tanya, apakah kasus Cirebon ini merupakan kasus pembunuhan atau bukan pembunuhan? Perkiraan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya, Vandero Fasol. Kali ini saya akan mereaksin sebuah kasus Cirebon yang hingga kini belum selesai juga ya guys. Kali ini Ketua Timpunga Pengacara Peradi atau Haji Buwan menjawab pertanyaan tentang Rudiana dan AEP serta Dede ya guys. Kali ini Rudiana terkena batunya alias sudah pasti tersangka karena diduga memang rekayasa tentang kasus pembunuhan itu adalah karena itu Rudiana. Nah, sementara pada prinsipnya bahwa kasus Cirebon itu bisa dipastikan bahwa kalau memang tidak ada pembunuhan maka otomatis 7 terpidana atau 8 terpidana tersebut akan dibebaskan dalam PK nanti. Yuk kita tunggu PK nanti ya guys pada tanggal 4 September 2024 tentang Sudiriman dan kawan-kawan. Yuk kita ikuti video berikut ini bagaimana Rudiana dan AEP serta Dede dan kawan-kawan. Kasus ini bukannya mencari istilahnya supaya berdebatan begini terus-menerus tapi untuk mencari kebenaran apakah betul 7 orang ini pelaku atau tidak. Yes, penyadilan mengatakan dia bersalah tapi kenyataannya kan tidak menurut fakta ini. Nah, apa untungnya buat Dede datang menghubungi Dede Kang Dede untuk menyatakan saya sudah terlanjur berbohong. Apa untungnya dia? Kecuali kita ngujuk-ngujuk dia kasih duit dia seluruh dia. Itu baru masalah. Ini kan dia sendiri mengaku bahwa dia sendiri yang datang berberunding dengan keluarganya. Apa untungnya? Ini tolong supaya semua nisizen masyarakat tahu. Dia sendiri yang datang berinisiatif menghubungi Kang Dede mengatakan saya sudah berdosa, sudah salah. Bersaksi palsu dulu atas arahan dari AEP dan Rudiana. Saya mau bertobat. Dia bilang saya mau mencabut semua keterangan saya. Bahkan dia bilang saya bersedia di hukum penjara menggantikan 7 orang itu asal kebenaran ini bisa terubah. Ini apa lagi? Bagaimana ini harus dijelaskan. Jadi kalau ada yang mensomasikan Dede ke Dede dan juga menghubungi AEP saya kira, ya itu hak mereka. Tapi saya kira cukup lah. Dede kenapa mau memberikan keterangan palsu Dede? Bisa dijelaskan dari Dede? Dede kan sudah dihubungi. Dede kan sudah dihubungi sendiri. 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 Dede kan sudah mengatakan bahwa dia tidak tahu untuk apa dia diajak oleh AEP. Ditelepon, tolong temanin saya ke kantor polisi. Ditemanin sampai di sana, sudah masuk kantor polisi. Baru nih oleh AEP menurut Dede, dia disuruh untuk menghubungi keterangan. Dia sudah membantah. Untuk apa? Ini berat buat saya. Tidak usah. Ya udahlah ikut ajalah katanya. Menurut kuasa hukum, seharusnya AEP ini adalah ditangkap ya guys. Karena AEP yang jelas tidak terlepas dari Ibturudiana. Makanya semua itu, intinya kuncinya adalah di AEP. Kalau AEP sudah ditangkap, kemudian dijebloskan penjara adalah untuk menggantikan ketujuh narapidana tadi ya guys. Sehingga AEP akan terkena batunya, begitu juga Ibturudiana CS. Oke, yuk kita ikut lagi video berikut ini. Kayaknya Mahbis Poli segera mengambil AEP ini. Di proses dia memberikan keterangan basuh, pidanakan dulu. Karena dia siap menggantikan posisi ke delapan atau tujuh terpidana yang masih ada di dalam. AEP dan Dede tak bisa dipisahkan dari Rudiana. Dan sekarang AEP dan Dede, saya nggak tahu, posisi terakhir informasi dari Mas Ugro, dia mempersoalkan Rudiana atau gimana? Ya, dia mempersoalkan Rudiana, AEP ini kan sudah kenal. Jadi biasa kalau orang dinasih narkotik itu punya cepu, punya jaringan itu biasa. Oke. Jadi mungkin ditanya-tanya, siapa ini kira-kira yang suka nongkrong? Yang suka nongkrong banyak, tapi tertanya, siapa yang suka bunuh orang kan pasti sekarang nggak ada yang ngagung. Oke. Siapa yang suka makan tahu, ya mesti bisa ditunjuk di sini. Jadi AEP ini katanya dekat sama Rudi. Nah, si Dede ini kan kawan AEP nih, dia jajak-jajak. Oke lah, menurut keterangan yang disampaikan ya ikut-ikutan saja. Tapi AEP kan menyatakan dia sanggup dituntut karena dia telah memberikan keterangan palsu. Nah, sebaiknya Mahfis Pori segera mengambil AEP ini, di proses dia memberikan keterangan palsu, pidanakan dulu. Karena dia siap menggantikan posisi ke delapan atau tujuh terpidana yang masih ada di dalam. Nah, ini yang jadi novum, baru yang sangat bagus kan. Dede ini kan. AEP dan Dede ini. AEP dan sebenarnya bukan hanya jadi novum, tapi juga pembuka tabir siapa perekayasanya kan gitu kan. Dia bikin keterangan palsu kan, apa maunya dia sendiri atau dia diskenaryokan kan gitu kan. Iya betul. Mereka nih orang tukang cuci mobil udah keliling-keliling kemana seperti ini kan, duitnya dari mana? Nah, kalau nggak pernah jadi, mohon maaf, kalau jadi cepu, jadi informan kan ya, duitnya dari mana dia. Oke, oke, oke. Saya sudah dikontak oleh tim kuasa hukum para terpidana, tapi saya mengajukan syarat. Tolong kirimkan ke saya beberapa contoh saja, beberapa contoh persoalan atau pertanyaan yang akan mereka ajukan nanti. Tujuannya apa? Supaya saya bisa menakar apakah kehadiran saya sebagai ahli di persidangan relevan atau tidak relevan. Kalau ternyata pertanyaan atau persoalan yang diajukan nanti saya tidak relevan, maka jelas tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, tidak ada kepentingan yang menghadirkan saya sebagai ahli di persidangan. Tapi sebaliknya, kalau pertanyaan atau persoalan itu relevan dengan disiplin psikologi forensik, maka insya Allah saya akan hadir. Bang, terakhir bang, kasus PINA ini menurut abang kasus kecelakaan atau pembunuhan bang? Sejak awal saya bertanya-tanya, apakah kasus syerebuan ini merupakan kasus pembunuhan atau bukan pembunuhan? Perkiraan saya bukan pembunuhan. Jadi kematian tidak wajar yang disimpulkan oleh dokter forensik adalah kematian tidak wajar akibat kecelakaan. Dengan pula, apakah benar terjadi ruga paksa terhadap almarhumah? Sampai sekarang tidak terjawab. Dan pembuktian secara saintifik juga tidak sampai pada kepastian tentang ini sperma siapa dan ini sperma datang dari aktivitas seksual seperti apa. Jadi ringkasnya, sampai hari ini saya tetap berpandangan tampaknya ini bukan pembunuhan, tetapi kedua korban meninggal dunia secara menyedihkan akibat kecelakaan tunggal. Artinya TKP-TKP itu fiktif bang? Mungkin TKP ada, tapi bukan TKP pembunuhan, tetapi TKP kecelakaan lalu lintas tunggal. Praktis, no case, tidak ada persoalan pidana. Dan karena tidak ada persoalan pidana, maka semisinya tidak ada terpidana. Oke ya guys, itu telah tadi video tentang Ibtrudiana CS termasuk Aeb, Dedek, dan kawan-kawan. Mudah-mudahan kasus Vina Cirebon ini segera selesai. Tuntas, kalau memang kasus Vina Cirebon ini adalah murni kecelakaan, maka ketujuh narapida tadi dibebaskan. Terutama, maka sebagai gantinya Ibtrudiana CS dan Aeb harus dipenjarakan untuk menggantikan ketujuh narapida tadi dibebaskan. Mudah-mudahan kasus ini segera tuntas dan terungkap yang sebenarnya. Kalau memang ada kasus pembunuhan, maka terungkap siapa bernuhnya. Kalau ini memang murni rekayasa, maka yang murni rekayasa juga akan mendapatkan imbalannya. Oke, tetap semangat. Salam NGRI. Sukses selalu.